Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisi Yoslutia Kali ini aku akan membahas kisih-kisih SKB terbaru tahun 2021 Dengan materi, penjelasan, dan soal Untuk tenaga kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat Trump Jadi akan aku jelaskan dalam bentuk materi, penjelasan, dan juga soal Nah, yang pertama adalah yang saya bahas Yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs Untuk bidang kesehatan Jadi teman-teman harus simak baik-baik, jangan di skip Nanti di belakang ada soal-soal terkait dengan materi ini Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari SDGs SDGs atau diartikan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB Sustainable Development Goals atau SDGs adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesehatan Ekonomi masyarakat secara berkesinambungan Pembangunan yang menjaga keberlanjutan hidup sosial masyarakat Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup Serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya Tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup Dari satu generasi ke generasi berikutnya Itu adalah definisi dari TPB atau SDGs Jadi teman-teman jangan bingung ya Kalau SDGs itu kok beda lagi dengan TPB? Tidak, SDGs itu artinya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan Jadi disingkat TPB bahasa Indonesia Oke Nah saya kasih gambaran berikutnya lagi TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan Oke disini ada saya bold ya Saya bold warna hijau Kehidupan sehat dan sejahtera Nanti saya bahas dulu yang pertama ya Mencakup 17 tujuan Jadi di SDGs itu teman-teman harus perhatikan SDGs itu dia punya 17 tujuan 17 tujuan itu apa saja Yang pertama tanpa kemiskinan Yang kedua tanpa kelaparan Yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera Kemudian pendidikan yang berkualitas Yang kelima kesehataraan gender Keenam air bersih dan sanitasi layak Tujuh energi bersih dan terjangkau Ya delapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 9 industri inovasi dan infrastruktur Dan seterusnya Sampai 17 di bawah teman-teman bisa perhatikan Kita kembali lagi ke bagian yang sudah saya bold Saya bold warna hijau Itu membahas tentang kehidupan sehat dan sejahtera Kenapa saya bold warna hijau Karena SDGs bidang kesehatan itu ada di nomor 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Kalau SDGs yang ada di nomor 4 Itu adalah tentang masalah pendidikan Nah tapi yang kita bahas ini adalah SDGs bidang kesehatan Dia ada di tujuan nomor 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Teman-teman harus perhatikan ini Karena di belakang nanti ada soal Berikutnya SDGs bidang kesehatan ini Dia itu masih menyangkut lagi Masih tergabung lagi Dalam pilar-pilar pembangunan SDGs di Indonesia Jadi SDGs ini itu Adalah komitmen global Komitmen dunia Jadi kemudian mereka punya 17 tujuan yang tadi ada di depan Yang ini Oke Yang ini Yang ada di depan ini Ini ada 17 Nah mereka punya 17 tujuan Dan juga ada 169 target Jadi 17 tujuan ini Mereka punya bidang masing-masing Dan punya target masing-masing Jadi kalau kita yang di bidang kesehatan itu Kita di tujuan nomor 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Yang saya buat warna hijau Terus kemudian kita juga punya target Nanti ada Oke Nah Kita kembali ke sini Tentang pilar-pilar pembangunan SDGs Ya Pilar-pilar pembangunan SDGs di Indonesia Itu ada target-targetnya Jadi dia di Indonesia ini mereka punya pilar Jadi dari 17 tujuan Dan 169 target Itu dikelompokkan menjadi 4 pilar Yaitu Pilar pembangunan sosial Meliputi tujuan Yang ini Tujuan nomor 1 2 3 4 Dan 5 1 2 3 4 Dan 5 Itu pilarnya Pilar pembangunan sosial Seperti apa? Ini 1 2 3 4 5 Itu yang ini Nah ini dia punya tujuan nomor 1 Tanpa kemiskinan Nomor 2 Tanpa kelaparan Nomor 3 Kehidupan sehat dan sejahtera 4 Pendidikan berkualitas 5 Kesetaran gender Nah itu Itu dia masuk dalam pilar pertama Oke Berikutnya Pilar pembangunan ekonomi Nah itu dia Masuk dalam Meliputi tujuan 7 8 9 10 Dan 17 Oke Ingat Pilar pembangunan ekonomi Itu ada Di SDGs Dengan tujuan 7 Dengan tujuan Yaitu Nomor 7 Apa? Energi bersih Dan terjangkau 8 Pekerjaan layak Dan pertumbuhan ekonomi 9 Industri inovasi Dan infrastruktur 10 Berkurangnya kesenjangan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan Benar Seperti itu Jadi Berikutnya lagi Pilar pembangunan lingkungan Nah Pilar pembangunan lingkungan Itu Dia Termaktub dalam tujuan 6 11 12 13 14 Dan 15 Kita lihat Nomor 6 Air bersih Dan sanitasi Sanitasi layak Terus kemudian 11 Kota dan permukiman Yang berkelanjutan 12 Konsumsi produksi Yang bertanggung jawab 13 Penanganan perubahan Iklim 14 Ekosistem melawutan Terus 15 Ekosistem daratan Kertikan lagi ya Terus berikutnya Pilar pembangunan hukum Dan tata kelola Dia ada di Tujuan SDGs Nomor 16 Ini dia Nomor 16 Perdamaian Keadilan Dan kelembagaan Yang tangguh Itu dia Oke Sudah ada gambaran ya teman-teman Berikutnya Karena kita Kesehatan Ya bidang kesehatan itu Ada di kebijakan Tujuan 3 Yang seperti yang ini Di depan Kehidupan sehat dan sejahtera Itu Tujuan Bidang kesehatan Di nomor 3 Itu Tujuan SDGs Bidang kesehatan Itu ada di nomor 3 Berikutnya Kebijakan Tujuan SDGs Bidang kesehatan Yaitu tujuan 3 Yang ini Ya Tujuan 3 Ini Tujuan 3 Adalah kehidupan Sehat dan sejahtera Jadi Kita di kesehatan Itu SDGs Kita masuk di bidang kesehatan Itu di tujuan nomor 3 Begitu maksudnya ya Jadi di Kebijakan SDGs Bidang kesehatan Ya Atau Kebijakan Tujuan 3 Itu orang sudah tahu Kalau bahas SDGs Pasti itu bidang kesehatan Nah Kayak gitu Perhatikan yang saya Bawa warna-warni Itu Di sini Disampaikan Bahwa Untuk mewujudkan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Jadi Untuk mewujudkan Tujuan dari SDGs Bidang kesehatan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Didasarkan pada Strategi Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan arah Kebijakan Satu Germas Itu Biar Kalau jangan Terlalu Kepanjang Germas saja Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kayak gitu Terus berikutnya Perhatikan yang saya Warnai Berikutnya Yaitu Peningkatan Penganeka Ragaman Dan Keamanan Pangan Termasuk Olahan Oke Jadi Peningkatan Penganeka Ragaman Dan Keamanan Pangan Terus Yang ketiga Peningkatan Pelayan medis Rehab medis Rehab Sosial Dan Dukungan Masyarakat Bagi Penderita Gangguan Jiwa Oke Nah Ingka 4 Peningkatan Aksibilitas Dan Pelayanan Kesehatan Yang berkualitas Berikutnya Yaitu Program Dari Bidang Kesehatan Dalam SDGs Jadi Program Tujuan Tiga Dalam Kurung Teman-teman Harus Bisa Pahami Kalau Program Tujuan Tiga Itu Adalah SDGs Bidang Kesehatan Nah Mereka Punya Program Apa Saja Nah Ini dia Mereka Punya Program Mereka Punya Program Yang sudah Saya Warnai Ini Mencakup Pertama Pertama Pelayanan Kesehatan Yang bermutu Dan peningkatan Gizi Yang berkualitas Bagi Ibu Dan Anak Ini Terkait Dengan Masalah KIA Berikutnya Penguatan Sarana Prasarana Dan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Baik Pelayanan Dasar Dan Rujukan Oke Yang Ketiga Penyihatan Lingkungan Keempat Peningkatan Ketersediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Yang Kelima Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular Kenam Rehabilitasi Penyalahgunaan Napsa Yang Ketujuh Pelayanan KB Bagi Perempuan Usia Produksi Reproduktif Ya Ini Usia Reproduksi Terus Kemudian Delapan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Usia Reproduksi Termasuk Remaja Dan Yang Terakhir Adalah Peningkatan Ketersediaan SDM Kesehatan Berikutnya Tujuan Bidang Kesehatan Dalam SDGs Adalah Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Untuk Untuk Mencapai Kehidupan Sehat Dan Sehat Pada Tahun 2030 Ditetapkan Dalam 13 Target Dan Diukur Melalui 50 Indikator Sekarang Kita Bahas Tentang 13 Target Tersebut Target Target Tersebut Ini kan Ada 13 Nah Target Target Tersebut Dalam 13 Target Di Atas Ini Itu Disederhanakan Menjadi Seperti Ini Ada Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi Mengurangi Kesat Kitan Dan Kematian Akibat Penyakit Menular Dan Tidak Menular Pencegahan Penyalah Gunaan Zat Menjamin Akses Layanan Kesihatan Seksual Dan Reproduksi Meningkatkan Cakupan Kesihatan Universal Penguatan Pelaksanaan Pengendalian Tembakau Atau Tembakau Kontrol Pengembangan Dan Penelitian Vaksin Dan Obat Serta Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Nah Ini ada catatan Kok gak sampai 13 Ya Ini kan Disederhanakan Ya Tapi kalau mau 13 nya Ini dia Akan saya kasih Ini dia Si 13 Target Bidang Kesehatan Dalam SDGs Pada Tahun 2030 Rasio Angka Kematian Ibu Berkurang Berkurang Dari 70 Per 100 Ribu Kelahiran Hidup Ada Disini Hitungannya Teman Teman Hitungannya Itu ada Di Soal Yang Sudah Video Yang Sudah Aku Post Itu Di Soal Epidemiologi Ada Nanti Teman Teman Bisa Lihat Terus Kemudian Target Keduanya Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir Dan Balita Yang dapat Dicegah Jadi Angka Kematian Neonatal Itu 12 Per 1000 Kelahiran Hidup Ini Cara Hitungnya Ada Di Soal Epidemiologi Saya Sudah Tayang Nanti Teman Teman Bisa Lihat Terus Kemudian Angka Kematian Balita 25 Per 1000 Nah Dan Masih Banyak Lagi Teman Teman Ini Saya Buka Pelan Pelan Biar Teman Teman Bisa Lihat Nah Target Nya Itu 13 Nah Ini Juga Termasuk Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Ini Target Nanti Tahun 2020 Mengurangi Hingga Setelah Setengah Jumlah Kematian Global Dan Cedera Dari Kecelakaan Lalu Lintas Nah Itu Jadi Teman Teman Masalah Kecelakaan Lalu Lintas Juga Masuk Dalam Bidang Kesehatan Ini Di SDGs Nah Ini Dia Ada Lagi Di bawah Banyak Kali Ini Teman Teman Harus Perhatikan Oke Nah Itu Dia Oke Karena Ini Kan Banyak Di Press Seperti Ini Oke Berikutnya Kita Ke Soal Soal Teman Teman Sudah Memperhatikan Di Depan Tadi Materi Dan Penjelasan Dari Saya Sekarang Saya Mau Kasih Soal Soal Tentang SDGs Bidang Kesehatan Nah Nomor Satu Pengertian Dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tau TPB Atau Disebut Dengan Sustainable Development Goals Atau Disingkas SDGs Pilihannya Adalah Apa A Pengelolaan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Secara Terpadu Dan Saling Mendukung Guna Menjamin Tercapainya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi-tingginya B Upaya Yang dilaksanakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi-setingginya Sebagai Investasi Bagi Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis C Pembangunan Yang Menjaga Peningkatan Kesehatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkesinambungan Pembangunan Yang Menjaga Keberlanjutan Kehidupan Sosial Masyarakat Pembangunan Yang Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup Serta Pembangunan Menjamin Keadilan Dan Teraksananya Tata Kelola Yang Mampu Menjaga Peningkatan Kualitas Hidup Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya D Proses Atau Cara Mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Melalui Pengelolaan Upaya Kesehatan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Cediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Apa kira-kira Jawabannya Teman-teman Jawabannya Apa Cukup ya Jawabannya Adalah C Pembangunan Yang Menjaga Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Secara Berkesinambungan Pembangunan Yang Menjaga Kemberlanjutan Kehidupan Sosial Masyarakat Pembangunan Yang Menjaga Kualitas Hidup Serta Pembangunan Yang Menjamin Keadilan Dan Terlaksananya Tata Kelola Yang Mampu Menjaga Peningkatan Kualitas Hidup Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Soal Nomor 2 Masih Tujuan 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 SDGIS D 32 Tujuan SDGIS Jawabannya Adalah Teman-teman Bisa bantu Jawab 17 Tujuan SDGIS Oke Ingat Nomor 3 Dari 17 Tujuan TPB SDGIS Bidang Kesehatan Berada Pada Tujuan Nomor Berapa A Nomor 3 Dari Tujuan SDGIS B Nomor 1 Dari Tujuan SDGIS C Nomor 5 Dari Tujuan SDGIS D Nomor 2 Dari Tujuan SDGIS Kalian Sudah Bisa Jawab Oke Kita Buka Jawabannya Nomor 3 Dari Tujuan SDGIS Berikutnya TPB Atau SDGIS Memiliki 17 Tujuan Dan 169 Target TPB SDGIS Yang Kemudian Dikelompokkan Kedalam Empat Pilar A Pilar Pembangunan Bermutu Berkualitas Berkomitmen Dan Multitasking B Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Hukum Dan Tata Kelola C Pilar Pembangunan Integrasi Bermutu Sistematis Dan Teknis D Pilar Pembangunan Efektif Efisien Dinamis Dan Tertata Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah B Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi Lingkungan Hukum Dan Tata Kelola Nomor 5 Untuk Mewujudkan Tujuan 3 Jadi Untuk Mewujudkan Tujuan Bidang Kesehatan Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Didasarkan Pada Strategi Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Arah Kebijakan Adalah Di bawah Ini A Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Atau Germas B Peningkatan Penganekah Regaman Dan Keamanan Pangan Termasuk Olahan C Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian D Peningkatan Aksibilitas Dan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Nah Jawabannya Adalah C Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Penjelasannya Karena Ini adalah Salah satu Yang Kalau C Ini Ini adalah Salah satu Bagian dari Pembangunan Kesehatan Dalam SKN Nomor 6 Program SDGs Bidang Kesehatan Bertujuan Memperhatikan Tujuan Dan Target Serta Arah Kebijakan TPB Program Dan Kegiatan Yang Dilaksanakan Menyangkut Mencakup Hal-hal Di bawah Ini Kecuali A. Penghormatan Hak Asasi Manusia B. Penyihatan Lingkungan C. Rehabilitas Penyalahguna Napsa D. Peningkatan Ketersediaan SDM Kesehatan Jawabannya Adalah A. Penghormatan Hak Asasi Manusia Penjelasannya Merupakan Salah Asas Asas Dalam SKN Nomor Tujuh Apa Tujuan Dari TPB Atau SDG Bidang Kesehatan A. Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gisi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Tujuan Tanpa Kelaparan Pada Tahun 2030 B. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua Pada Tahun 2030 C. Mencapai Kesejahteraan Gender Dan Memberayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan D. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Untuk Mencapai Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Pada Tahun 2030 Jawabannya Adalah Teman-teman Saya kasih Waktu Untuk Menjawab Lima detik Aja ya Satu Dua Empat Lima Jawabannya Adalah D Dengan Penjelasannya Kalau Yang A itu Ini Yang A Itu Ini A Di Atas Itu Tujuan TPB SDGs Bidang Dua Mengakhiri Kelaparan Kalau Yang B Yang Ini Teman-teman Lihat Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Nah Itu Adalah Tujuan TPB SDGs Bidang Empat Atau Pendidikan Kalau Yang C Oke Yang C Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberayakan Perempuan Dan Anak Perempuan Itu C Dia Itu Tujuan TPB SDGs Bidang Lima Atau Disebut Dengan Kesetaraan Gender Itu Kalau Kita Kesehatan Itu Ada Di Bidang Tiga Itu Oke Masih Ada Lagi Pertanyaan Delapan Target Kehidupan Sehat Dan Sejahtera Pada Tahun 2030 Ditetapkan Dalam 13 Target Yang Diukur Melalui 50 Indikator Kecuali A Penurunan Kematian Ibu Dan Bayi B Penegakan Perundang-undangan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan Pada Semua Level C Pengembangan Dan Penelitian Vaksin Dan Obat D Mengurangi Kesakitan Dan Kematian Akibat Penyakit Menular Dan Tidak Menular Jawabannya Adalah Jawabannya Adalah B Penegakan Perundang-undangan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan Pada Semua Level Penjelasannya Adalah Karena Target Kalau ini Yang diatas Ini Yang Opsi B Ini Adalah Bagian Dari Target Pada Tujuan Lima Kesetaraan Gender Kalian Benar Berapa Mohon Tulis Di Kolom Komentar Terus Selanjutnya Kita Akan Membahas Sistem Kesehatan Nasional Atau Disingkat Dengan SKN Oke Sistem Kesehatan Nasional Diatur Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Yang tertuang Dalam Nomor 72 Tahun 2012 Perhatikan Yang saya Warnai Jadi Kalau ada Pertanyaan Tentang Sistem Kesehatan Nasional Diatur Dalam Peraturan Presiden Nomor Berapa Itu Kalian Ingat Ini Nomor 72 Tahun 2012 Itu Tentang Sistem Kesehatan Nasional Diatur Dalam Peraturan Presiden Seperti Itu Berikutnya Definisi Dari Sistem Kesehatan Nasional Yang Selanjutnya Disingkat Menjadi SKN Adalah Pengelolaan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Secara Terpadu Dan Saling Mendukung Guna Mencapai Terjapainya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi Tingginya Perhatikan Yang Saya Warnai Disini Kuncinya Kata kunci Kata kunci Dari Definisi SKN Itu Ada Di Ini Yang Saya Warnai Oke Berikutnya Lagi Tujuan SKN Adalah Tujuan Tujuan SKN Tujuan SKN Adalah Terselenggaranya Pembangunan Kesehatan Oleh Semua Komponen Bangsa Itu Kata kuncinya Yang saya Bold Yang saya Warnai Itu adalah Kata kuncinya Jadi Semua Komponen Bangsa Berarti Yang Masuk Di Dalamnya Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masyarakat Badan Hukum Badan Usaha Lembaga Swasta Yang Secara Sinergis Berhasil Guna Dan Berdaya Guna Sehingga Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Yang setinggi Tingginya Nah Seperti Itu Jadi Perhatikan Kata kuncinya Yang sudah Saya Warnai Berikutnya Pembangunan Kesehatan Diselenggarakan Dengan Mengacu Pada Dasar Oke Jadi Pembangunan Kesehatan Itu Ada Empat Dasar Pertama Pri Kemanusiaan Yang kedua Pemberdayaan Dan Kemandirian Yang ketiga Adil Dan Merata Empat Pengutamaan Dan Manfaat Berikutnya Lagi Landasan Tentang Sistem Kesehatan Nasional Meliputi Jadi Ada Tiga Landasan Idil Idil Ya Yaitu Apa Pancasila Kemudian Landasan Konstitusional Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya Pasal 28 Dia Mengatur Terkait Dengan Masalah Ini Oke Yang Kemudian Yang C Landasan Operasional Apa Itu Landasan Operasional Yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jadi Kesehatan Ini Ada Undang-Undang Kesehatan Ini Maksud Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Ya Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan SKN Dan Pembangunan Kesehatan Berikutnya Dalam Penyelenggaraan SKN Harus Mengacu Pada Dasar-dasar Atau Asas-asas Sebagai Berikut A Perikemanusiaan B Keseimbangan C Manfaat D Perlindungan E Keadilan F Penghormatan HAM G Sinergisme Dan Kemitraan Yang Dinamis H Komitmen Dan Tata Pemerintahan Yang Baik Atau Good Governance I Legalitas J Antisipatif Dan Proaktif K Gender Dan Non Diskriminatif Dan Terakhir Adalah Kearifan Lokal Berikutnya Definisi Tentang Pembangunan Kesehatan Kalau kita Bahas Tentang Sistem Kesehatan Nasional Berarti Kita Akan Membahas Tentang Pembangunan Kesehatan Ya Kalau Membahas Tentang Pembangunan Kesehatan Berarti Kita Juga Harus Membahas Tentang Pengelolaan Kesehatan Definisinya Pembangunan Kesehatan Adalah Upaya Yang Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi Tingginya Sebagai Investasi Bagi Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis Pengelolaannya Itu Cara Mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Melalui Pengelolaan Upaya Kesehatan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Nah Berikutnya Kita Masuk Ke Soal Soal Yang Membahas Tentang SKN Tadi Jadi Perhatikan Penjelasan Materi Di depan Maka Kalian Akan Bisa Mengetahui Dan Menjawab Soal Soal Ini Nomor Satu Peraturan Presiden Yang Mengatur Sistem Kesehatan Nasional A Nomor 43 Tahun 2019 B Nomor 72 Tahun 2012 C Nomor 44 Tahun 2016 D Nomor 27 Tahun 2012 Jawabannya Adalah Saya Tunggu Teman Teman Untuk Menjawab Ya Cukup Ya Ini Dia Jawabannya B Nomor 72 Tahun 2012 Penjelasannya Kalau PMK Atau Kepanjangannya Itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Itu Membahas Tentang Puskesmas Itu Dia Di A Yang B PMK Nomor 44 Tahun 2016 Membahas Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Itu Dia Ya Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 Itu Ada Di Opsi G Itu Membahas Tentang Izin Lingkungan Nomor 2 Apa Definisi Dari Sistem Kesehatan Nasional A Pengelolaan Kesehatan Yang Diselinggarakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Secara Terpadu Dan Saling Mendukung Guna Mencapai Tercapainya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi Tingginya B Upaya Yang Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Bangsa Indonesia Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Terwujud Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi Tingginya Sebagai Investasi Bagi Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Produktif Secara Sosial Dan Ekonomis C Proses Atau Cara Mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Melalui Pengelolaan Upaya Kesehatan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sediaan Informasi Alat Kesehatan Dan Makanan Manajemen Informasi Dan Regulasi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat D Pengelolaan Dan Pemantauan Terhadap Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Tidak Berdampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup Yang Diperlukan Bagi Proses Pengambilan Keputusan Tentang Penyelinggaran Usaha Dan Atau Kegiatan Jawabannya Adalah Saya kasih Waktu Ya Sudah Cukup Jawabannya Adalah A Pengelolaan Kesehatan Yang diselenggarakan Oleh semua Komponen Bangsa Indonesia Kalau penjelasannya Oke Penjelasannya Kalau yang B Ini Opsi B Membahas Tentang Pembangunan Kesihatan Itu Definisi Dari Pembangunan Kesihatan Yang Opsi B Di depan Kalau yang C Itu Definisi Pengelolaan Kesihatan Kalau yang D Definisi Dari Dokumen Lingkungan UKL Upl Ini Ini Ada Soal Tentang Soal Untuk Teman-teman Kesihatan Lingkungan Ada Saya Sudah Tayang Silahkan Dicek Berikutnya Nomor Tiga Landasan SKN Meliputi A Landasan Teknis B Landasan Integrasi C Landasan Operasional D Landasan Efektif Jadi Jawabannya Adalah C Karena Landasan Idil Tentang Pancasila Landasan Konstitusional Tentang Undang-Undang Dasar 45 Pada Pasal 28 Kalau Undang-Undang Kesihatan Nomor 36 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Lainnya Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaran SKN Dan Pembangunan Kesihatan Berikutnya Nomor Empat Pembangunan Kesihatan Diselenggarakan Dengan Mengacu Pada Dasar Kecuali A Beri Kemanusiaan B Pemberdayaan Dan Kemandirian C Adil Dan Merata D Penerapan Konsep Dan Teori Jawabannya Adalah D Penerapan Konsep Dan Teori Ada yang Benar Berikutnya Nomor 5 Yang Termasuk Dalam Dasar Dasar Atau Asas Sistem Kesihatan Nasional Adalah A Kearifan Lokal B Informatif C Intervensi D Keterjangkauan Jawabannya Adalah Saya kasih Waktu 5 Detik Lagi Cukup Jawabannya Adalah A Kearifan Lokal Ini Di bawah Saya Warnai Jadi Ini Adalah Asas Asas Dari Sistem Kesihatan Nasional Ini Dia Banyak Kali Ini Oke Nah Ini Dia Yang Bisa Saya Share Ke Teman Teman Kisi SKB Terbaru Tahun 2021 Untuk SDGs Dan SKN Bagi Tenaga Kesihatan Penyuluh Kesihatan Masyarakat Terampil Nanti Akan Ada Lagi Video-video Yang Akan Saya Bahas Terkait Dengan Kisi-kisi SKB Terbaru Tahun 2021 Yang Saya Dapat Bocorannya Dari BKN .go.id Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Dadah Sampai Sampai